Rona, bagaimana jalannya PSL di kawasan Sunter? Apakah penghitungan surat suara di sana sudah selesai? Ya, baik Risa. Memang hari ini KPU melaksanakan PSL atau pemungutan suara lanjutan atau susulan di beberapa wilayah yang salah satunya adalah tempat saat ini kami melaporkan, tempatnya di TPS 143 kawasan Sunter, kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dimana sekitar satu setengah jam yang lalu ini perhitungan surat suara ini sudah berlangsung dari pukul 14.30 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat sedangkan untuk pemungutan suara ini sudah berlangsung sejak tadi pagi pukul 8.00 hingga berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terkait dengan perolehan suara Pilpres 2024, tadi nomor urut 1, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskander mendapatkan suara 10 sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapatkan suara 77 untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan suara 53 dan dari pihak penyelenggara ini menyediakan 281 surat suara dengan jumlah pemilih hari ini ada 143 orang sedangkan untuk suara sahnya ada 140 sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah ada berjumlah 3 dimana 3 surat suara tidak sah ini dinyatakan karena ada surat suara yang tidak tercoblos sama sekali dan ada juga surat suara yang tercoblos di gambar ketiga pasangan calon namun kami juga melihat bahwa perhitungan surat suara ini disaksikan langsung oleh 10 orang saksi dari perwakilan masing-masing pasangan calon baik itu pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2 maupun nomor urut 3 yang mana perhitungan surat suara ini juga dicocokkan dengan formulir C1 Planoresa nah tadi kami juga mendapatkan informasi serta mengecek langsung ke pihak KPPS bahwa jumlah DPT pada hari ini 24 Februari di TPS 143 Sunter ini ada 275 dan apabila pemungutan suara ini dilaksanakan pada 14 Februari kemarin juga sama DPT-nya 275 dan kami tadi mengecek hal ini karena belakangan pasca pemungutan suara serentak pada 14 Februari lalu ini sempat terjadi ramai-ramai di masyarakat terjadi dugaan pengelombongan suara untuk menguntungkan paslon tertentu maka dari itu kami tadi mengecek secara langsung begitu terkait dengan jumlah DPT apakah berubah atau tidak kemudian juga terkait dengan pemungutan suara susulan di kawasan Sunter ini terjadi karena pada 14 Februari lalu sempat terjadi banjir di kawasan Jakarta Utara sehingga masyarakat tidak bisa memilih pada hari itu dan logistik dari pemilu ini sempat terendam banjir juga dan kami tadi juga sudah bertanya kepada masyarakat bahwa sebagian dari mereka ada yang merasa senang karena bisa menyalurkan hak pilihnya hari ini namun sebagian dari mereka juga sempat merasa kecewa meskipun mereka tetap yakin terhadap pilihannya masing-masing demikian Reza baik kita langsung beralih ke Surabaya Belinda bagaimana pemungutan suara ulang di Surabaya sejauh ini? ya Reza dan Pemirsa untuk proses pemungutan suara di Surabaya saat ini sudah sampai tahap perhitungan dimana di belakang saya ini masih berlangsung proses perhitungan suara untuk DPR RI dan ini saat ini saya sedang berada di TPS 15 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya dimana tadi pagi di TPS ini sudah dilangsungkan proses pemungutan suara ulang ini total dari 5 surat suara disini dilakukan pemungutan suara ulang mulai dari Presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kota Surabaya hal ini dilatar belakangi karena memang pada tanggal 14 Februari lalu di TPS 15 ini terdapat surat suara yang tertukar yakni calon legislatif DAPIL 2 dan juga DAPIL 5 Surabaya namun berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu dan permintaan dari relawan dan saksi yang hadir ketika pelaksanaan pemilu akhirnya di TPS 15 ini ditetapkan atau disarankan oleh Bawaslu direkomendasikan kepada KPU Surabaya untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang total kemudian sementara itu untuk di Surabaya sendiri ada 10 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang dimana ini terbagi menjadi 2 wilayah 8 TPS berada di wilayah Surabaya Barat dan 2 TPS sisanya berada di Surabaya Selatan untuk 8 TPS ini permasalahannya masih sama karena ada surat suara yang tertukar namun untuk 2 TPS sisanya berada di wilayah Surabaya Selatan ini dipermasalahkan karena ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT sementara itu untuk di TPS saat ini saya melaporkan ini dari jumlah total DPT ada 292 hari ini per jam 1 tadi ketika pemungutan suara ditutup terdapat 196 warga atau DPT yang melakukan pencoblosan di sini ini artinya hanya 67% dari total keseluruhan DPT yang ada di TPS ini sementara untuk pengamanan sendiri yang dilakukan oleh Polres Tabes Surabaya siang tadi kami sempat berbincang dengan Kapolres Tabes beliau menyebutkan bahwa untuk pemungutan suara ulang di Surabaya sendiri ini dilakukan penambahan personil untuk mengamankan agar proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan minim kericuhan yang akan terjadi ketika pemungutan suara ulang sementara untuk antusias warga sendiri di beberapa TPS ini pantauan kami ada beberapa TPS yang terlihat sepi warga tidak banyak yang datang ini karena di TPS tersebut hanya melakukan proses pemungutan suara untuk calon legislatif DPRD kota Surabaya sementara untuk yang berada di belakang saya ini dari TPS 15 ini karena memang melakukan pemungutan suara untuk 5 surat suara sehingga antusias warga cukup tinggi untuk hadir dan mengawal perhitungan bahkan sampai saat ini di belakang saya masih banyak warga yang terus mengawal proses perhitungan suara sekian laporan dari Surabaya kembali ke studio Reza baik Belinda dan sebelumnya Rona terima kasih atas laporan Anda teman-teman selamat bertugas